Beralih ke Situbondo pada Kamis 26 November 2020, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto dinyatakan meninggal dunia akibat terjangkit COVID-19. Sebelumnya Dadang sempat dirawat di rumah sakit daerah Dr. Abdur Raham Situbondo selama 3 hari. Diketahui selama 2 pekan terakhir, Dadang memang memiliki banyak kegiatan. Dadang dikenal sebagai sosok pemimpin yang berhati lembut. Sebelumnya Dadang sempat bepergian ke Malang, Jawa Timur untuk melakukan kunjungan kerja pada 16 November 2020 lalu. Dalam kesempatan itu Dadang menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Setelah itu ia menghadiri acara korpori di daerah pesisir kecamatan Panarukan. Dalam acara tersebut ia sempat mengeluhkan taenak badan. Kemudian ia melakukan swab test dan dinyatakan positif pada selasa 14 November 2020. Dadang masuk ke rumah sakit dalam kondisi stabil dan tanpa gejala. Namun kondisinya terus turun lantaran memiliki riwayat penyakit hipertensi. Setelah 3 hari dirawat, Dadang dinyatakan meninggal dunia. Sekretaris daerah Pemkap Situbondo, Saifullah mengatakan Dadang dikenal sebagai sosok pemimpin yang berhati lembut, praktis, sabar dan demokratis. Saifullah mengaku Dadang tak pernah mengambil keputusan menggunakan kekuatan dan kekuasaannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!